bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bertaqwa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kamu menjadi orang yang bersyukur Jadi memang puncanya adalah dalam syukur itu sendiri Ketika seorang manusia mengaku iman Mengaku bertakwa Mengaku beramal soleh Maka akhir dari itu endingnya adalah Ketika kita bisa bersyukur Karena takwa ini dengan syukur tingkatannya lebih tinggi syukurnya Maka dikatakan Bertaqwa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kamu jadi orang bersyukur Jadi bertakwa ini proses untuk menuju syukur itu sendiri Bertakwa kepada Allah menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Kemudian mengaktualisasikan takwa dalam bentuk ngamal yang soleh Ini endingnya adalah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita menjadi hamba yang bersyukur Berarti syukur ini tingkatannya tertinggi Jelas Syukur ini tingkatannya paling tinggi Karena syukur ini sering Saya katakan syukur itu ibadah yang unlimited Sehingga ada batasnya Ya kalau syukur ini gak ada batasnya Di dunia kita harus bersyukur Di akhirat pun juga tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan di penuntikannya Berarti ini ungkapan syukur Bukan ungkapan permintaan Tapi ungkapan syukur Ahli surga saja tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah syukur ini adalah pembuka Pembuka persekapannya ahli surga Maksudnya bersyukur Menghentikan itu Khususya Allah subhanahu wa ta'ala Kok gak syukur Gak pantas ngelubuh suara Suarga Kalau gak syukur berarti Maksudnya mantas ngelubuh suara Karena syukur itu sendiri Pembuka kalam Ahlul jenah Penghentikannya Omongan yang ungkapan ahli surga Niku mesti syukur Makanya khasana on air Kok seneng syukur Oh tondone ahli surga Suarga Lah kok seneng ngerusul Lah ini Ya emang bukunya ada Allah menjadikan syukur itu sendiri Sebagai pembuka Ungkapan ahli surga Maka benda di ahli suarga Okeh anggone syukur Terkait dengan untuk menolak bala Biar gak dikasih Musibah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nantikan di kursi Allah Ma yaf'alullahu Bi'adabikum In syakartum Wa'amantum Ma yaf'alullahu Orang bakal akawi Sob'u'allahu Bi'adabikum Untuk menyiksa kamu Memberi adab kepada kita Insya kartum Lamun awa'idwi Gelem syukur Wa'amantum Dan kita mau beriman Kepada Allah subhanahu Maka orang yang paling terseksa Adalah pertama Orang yang gak bisa bersyukur Orang yang sudah gak yakin Kepada Allah subhanahu Padahala Orang yang paling nikmat Yang paling bahagia Ya loruh kunci ini Nomor jiji gelem syukur Nomor loruh gelem iman Percaya kepada Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Ya jadi memang syukur ini Adalah kunci Dimana seorang manusia Akan mendapatkan kebahagiaan Baik dunia Ataupun akhirat Yaitu kesuksesan akhirat Senantiasa dimulai Dengan syukur kita Ketika berada di dunia Dan yang dunia Di sini Bentino syukur Kalau di dunia Hari-harinya Senantiasa diisi Dengan rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah jamin Kita akan jadi Ahli surga Kenapa? Syukur Miftahu Kalami Ahlil Ahlijan Syukur adalah Pembuka Daripada Ungkapan Orang yang Ahli surga Makanya Teman-teman semuanya Yang sering bersyukur Nah jelas Anda adalah Ahli surga Kaisa syukur Kausah ngaku Jadi ahli surga Ahli surga Orang yang Paling bahagia Orang yang Menganggap dirinya Paling bahagia Tidak lain dan Tidak bukan Adalah Orang yang Pandai bersyukur Bukan orang yang Banyak hartanya Bukan orang yang Tinggi Pangkat dan Derajatnya Bukan orang yang Cantik dan Tampan rupanya Tapi orang yang Paling bahagia Dialah yang Paling bisa Bersyukur Kepada Allah Dan juga Beriman kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Hadirin Jamaah yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ketika kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka ada Batasannya Ada Aturannya Ada Aturannya Pertama Orang bersyukur Kepada Allah Uang Isu Syukur Dimulai Dengan Ilmun Kudu Dingilmoni Ini memang Pokoknya Ini memang Landasan yang Paling mendasar Orang itu Bersyukur Gara-gara Pertama Pasti Dia punya Ilmu Dia pasti Punya Ilmu Ilmu Terkait Apa Bisa Sati Umurin Terkait Dengan Tiga Hal Hal Yang pertama Nilmoni Mengetahui Terkait Dengan Ainun Nikmah Yang pertama Kita harus Tahu Terkait Dengan Nikmat Dengan Keadaan Nikmat Itu sendiri Kita oleh Allah Dikasih Nikmat Berupa Usia Berupa Kesehatan Berupa Anggota Tubuh Berupa Anggota Badan Atau Panca Indra Dan lain Sebagainya Nah Keadaan Nikmat Itu sendiri Yang diberikan Kepada Kita Kita Tidak Pernah Tahu Kita Tidak Pernah Tahu Artinya Bagaimana Nikmat Itu Tetap Melekah Dalam Diri Kita Kita Dikasih Ruh Sampai Saat Ini Kita Tidak Tahu Tidak Tidak Pergi Meninggalkan Kita Tidak Tidak Menyertai Kita Dalam Kehidupan Kita Kita Dikasih Panca Tidak 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 untuk ngomong yang gak baik ya kan, ini kan kita gak tahu berarti bahwasannya itu sebenarnya nekmat maka kemudian ketika kita salah gunakan ini tandanya kita gak punya ilmu terkait dengan nekmat itu sendiri maka orang bersyukur ini yang pertama harus tahu bahwasannya apa yang dikaruniakan Allah itu sebagai nekmat, dikasih panca indera sebagai nekmat, karena tahu itu nekmat, ya digunakan sesuai dengan fungsinya, ya kan punya mata untuk melihat punya tangan untuk menolong, punya alesan untuk berkata-kata yang bijak dan lain sebagainya kalau kita gak tahu itu sebagai nekmat, maka kita akan mengalih fungsikan itu dialih fungsikan artinya disalah gunakan ya kan, punya alesan gak digunakan ngomong yang baik, tapi digunakan ngomong yang gak baik kita punya kaki seharusnya digunakan untuk melangkah ke tempat yang bernilai ibadah justru digunakan ke tempat yang yang berbau maksiat dan lain sebagainya nah ini berarti gak tahu terkait dengan nekmat itu sendiri nah karena kita tahu terkait dengan nekmat yang dikaruniakan Allah kepada kita akhirnya kita tetap menggunakan itu memfungsikan itu biar menjadi nekmat nekmat ya kan punya tangan karena tahu tangan ini nekmat dari Allah digunakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan nekmat buat kita bukan yang mendatangkan malorot buat peluang jenis dengan istri punya alesan juga sama punca panca indera punya badan punya badan yang sehat juga sama kalau badan sehat kita itu sebagai nekmat maka otomatis kita fungsikan badan kita kita gunakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan nekmat itu kalau tahu kalau gak tahu ya gak digunakan kita punya badan sehat gak digunakan untuk ibadah gak digunakan untuk berpikir gak digunakan untuk bekerja dan lain sebagainya tapi malah dirusak itu yang pertama nah maka dari itu kita harus punya ilmu dan ini bisa diperoleh dengan belajar tentunya terkait bagaimana kita mengetahui tentang ayinun nekmat wawajuh kauniha nekmatan kalau sesuatu yang diberikan Allah kepada kita ini sebagai satu anugrah sebagai suatu nekmat maka kita harus benar-benar mengfungsikan itu mungkin selayaknya karena Allah ngasih itu sebagai nekmat buat kita ya kita gunakan untuk untuk mendatangkan nekmat jangan sampai yang Allah kasihkan kepada kita ini bentuknya sebuah nekmat apakah itu mata yang indah apakah lesan yang falsweh apakah tangan yang sehat itu kan nekmat tapi kemudian disalahgunakan nah ini jangan sampai oke kemudian yang kedua kita juga harus mengetahui terkait dengan Allah yang memberikan nekmat artinya Allah betapa berharga sekali ketika Allah sudah memberikan kita nekmat yang memberikan ini Allah diberikan kepada kita manusia suatu pemberian akan berharga ini biasanya tergantung siapa yang memberi ini logikanya sangat mudah sesuatu itu berharga ini biasanya ukurannya tergantung siapa yang memberi dikasih sesuatu itu siapa dulu yang memberi oh yang memberi ini Allah nah berarti kan sangat berharga pemberiannya karena berharga dan tidaknya sebuah pemberian itu juga tergantung terhadap siapa yang memberi sesuatu itu kita dikasih tangan dikasih panca indah dikasih kesehatan siapa yang ngasih itu semuanya Allah yang ngasih itu berarti kan pemberiannya berharga karena yang memberi ini Allah SWT ini pun harus kita ketahui juga kalau kita tidak tahu kita tidak tahu yang ngasih sehat ini langsung Allah yang ngasih panca indah yang sehat ini juga Allah yang ngasih iman ini juga Allah SWT kalau kita tidak tahu kan seringkali disalahgunakan karena tidak ada hormat kepada orang yang yang ngasih yang ngasih Allah akhirnya ada rasa menghargai yang memberi tadi ini wujudu sifati dan kita juga harus ingat apa sifatnya Allah SWT SWT ketika kita bersyukur Allah akan nambah nikmat ketika kita kufur Allah akan menganggara itu juga harus masuk dalam pertimbangan kita ketika kita mau bersyukur kalau kita mau bersyukur Allah akan kasih tambahan nikmat kepada kita sebaliknya kalau kita kufur Allah akan mengancam kita dengan siksa dengan siksa inilah jadi memang orang bersyukur ini senantiasa punya pertimbangan yang sangat yang sangat yang sangat jelas yang pertama karena dia kita tahu terkait dengan keadaan nikmat itu sendiri yang kedua tahu terkait siapa yang memberikan nikmat itu dan yang ketiga kita harus tahu terkait dengan sifatnya Allah yang ngasih nikmat nah diri yang dimulihakan oleh Allah SWT kemudian setelah kita tahu terkait dengan tiga hal ngerti duing ilmu sehingga bisa betul-betul menganalisa ini nikmat dari Allah maka harus difungsikan layaknya sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan nikmat jangan sampai nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita justru kita gunakan kemudian mendatangkan malorok untuk kita kedua kita harus tahu dulu yang ngasih ini Allah bukan sembarangan kalau yang ngasih semua sesama manusia kadang gak begitu berharga tapi yang ngasih ini Allah berarti itu sesuatu yang berharga dan mulia dan yang ketika kita tahu sifatnya Allah kita harus tahu itu ini pertama terkait dengan ilmu itu sendiri agar kita bisa bersyukur kita bisa bersyukur kepada Allah SWT kemudian yang kedua setelah kita tahu terkait dengan ilmu ilmu pengetahuan terkait dengan nikmat terkait dengan Allah yang ngasih nikmat terkait dengan sifat Allah yang menambah ketika kita bersyukur dan mengancam dengan siksa ketika kita kufur terhadap nikmatnya maka yang kedua tentunya kita harus menyadari terkait dengan kebahagiaan yang ada dalam diri kita ya kan kalau kita tahu itu nikmat tahu yang ngasih itu Allah tahu kalau Allah itu sifatnya nambahin nikmat nambahin siksa kalau itu kita tahu semuanya baru muncul rasa bahagia punya rasa bahagia karena tadi itu nikmat dari Allah itu nikmat yang bisa mendatangkan kenikmatan akhirnya kalau kita sadar nikmat ini harus mendatangkan nikmat jangan sampai ini nikmat mendatangkan Al-Fat jangan sampai akhirnya muncul rasa bahagia bahwa Al-Fat bin Mun'im manga hai atil khudu watta watu kemudian setelah itu yang kedua kita harus punya rasa senang bahagia dengan siapa bahagia bin mul'im bersama Allah yang ngasih nikmat bagaimana caranya kita harus berserah diri kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala nah mengetahui ini ini merupakan syukur mengerti mengerti kalau itu nikmat dari Allah kemudian dia bisa merasa bahagia terkait dengan pemberian Allah itu saya enggak menilai besar kecilnya banyak sedikitnya enggak usah dinilai yang penting Al-Fat merasa bahagia dengan Allah yang kasih nikmat enggak usah dipikir apa nikmat enggak usah kalau sudah sampai disini enggak usah dipikir enggak usah dipikir pokoknya yang pertama tadi tahap pertama kita harus kita harus mengetahui bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini harus kita gunakan agar bisa mendatangkan nikmat kedua kita harus sadar mengetahui bahwasannya yang ngasih ini Allah dan yang ketiga kita tahu sifatnya Allah kayak apa Allah ketika kita syukur ditambah nikmat ketika kufur ditambah Allah akan mendatangkan siksa atau sengsara kalau sudah seperti itu baru yang masuk tahapan yang kedua al-farhu bin mun'im bahagia kepada Allah bahagia bersama Allah yang ngasih nikmat tanpa merhitungkan opo nikmat ini karena sudah masuk kelas yang berikutnya kalau kelas yang pertama kita perhitungkan ini nikmat harus mendatangkan nikmat lain buat saya kalau sudah selesai itu berarti yang ada hanya rasa al-farhu bin mun'im jadi senang terus merasa senang bin mun'im bersama Allah subhanahu wa ta'ala dengan berserah diri kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala oke pada itu ketika Allah memberikan nikmat kepada kita kita harus ingat Allah memberikan nikmat kepada kita nikli lirudhi nafsihi la lirudhika terusnya Allah memberikan kita nikmat apakah itu sehat apakah itu panca indera apakah itu tubuh yang kuat dan lain sebagainya nikli lirudhi lirudhi bukan karena kita tapi karena Allah lirudhi kronos sejone gusy gusy Allah dewi bukan karena sejone awa dewi kita dikasih sehat dikasih apa oleh Allah subhanahu wa ta'ala lirudhi nafsihi kronos sejone gusy gusy Allah sendiri lirudhika bukan karena sejone awa dewi oke kalau Allah memberikan nikmat itu karena sejone awa dewi lirudhika Allah tidak menguai nikmat berarti Allah menguai nikmat Allah menguai nikmat itu jelas karena liberty kronos sejone gusy Allah karena itu kronos sejone gusy Allah maka ada istilah Allah ngasih nikmat ya kan orang memberi itu kan karena inisiatif sendiri kan jeningan memberikan sesuatu itu pasti kan inisiatif jeningan sendiri pasti itu orang itu kalau memberikan sesuatu dikatakan orang itu memberi karena inisiatif bukan karena diminta kalau diminta itu namanya bukan memberi kalau saya minta sesuatu ke panjeningan aku minta ini misalkan terus kemudian jeningan memberikan sesuatu kepada saya itu bukan memberi karena sudah melewati proses permintaan namanya memberi nikligurti laligurti nafsi 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 karena itu memang keinginan Allah sendiri bukan keinginan kita dan apapun yang diberikan Allah tidak sesuai dengan keinginan Allah tidak harus disesuaikan dengan keinginan kita ini kita harus tahu jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita nikuli gordinasi hilaligurtika karena seju negosial karena inisiatif dan keinginan Allah sendiri bukan dari keinginan kita kenapa demikian karena idealnya orang itu memberi contoh yang mudah orang itu memberi itu karena tidak ada permintaan kalau ada permintaan maka itu namanya bukan memberi oke iya gitu itu pasti orang memberi itu kan karena tidak ada permintaan kalau ada permintaan namanya bukan memberi bukan memberi maka dari itu walau lam anna manfaat fiman fatihah lima nafakah dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu semuanya kepada kita untuk manfaat kepada akar bermanfaat kepada kita semuanya dari manfaat itu sendiri Allah memberikan kepada kita baru bermanfaat kepada kulau panjeningan saya nikmat ini diberikan Allah karena keinginan dan inisiatif Allah sendiri bukan keinginan atau inisiatif kita sebagai umat manusia dan karena itu sebuah pemberian pasti berharga kalau permintaan gak begitu berharga kalau permintaan tapi kalau itu pemberian inisiatif sendiri pasti yang menerima itu merasa senang oh ini inisiatif sendiri bukan karena saya minta-minta bukan saya menginginkan dan lain sebagainya tapi karena inisiatif pemberi ketika Allah ngasih nikmat itu inisiatif Allah sendiri bukan karena permintaan kita maka jangan heran kalau permintaan kita seringkali gak dijabah oleh Allah karena Allah ngasih bukan karena permintaan bukan karena permintaan kita tapi karena keinginan Allah karena ini keinginan Allah jelas ini bermanfaat buat kulau panjeningan panjeningan soyo karena yang tahu manfaat untuk kita dan tidaknya bukan kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala dia paham ya ya pasti Allah tahu manfaatnya untuk kita apa tidak yang tahu itu siapa bukan kita tapi Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang Allah berikan kepada kita ya sebatas yang bermanfaat untuk kita ya Alhamdulillah berarti sehingga bermanfaat gak diwekno berarti kalau gak bermanfaat untuk kita manusia gak diberikan oleh Allah harusnya kita bersyukur Alhamdul Alhamdulillah karena yang Allah berikan ini terbatas untuk yang bermanfaat buat kita makanya jauh gampang jangan mudah berkelu kesah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan Allah gak adil dan lain sebagainya itu gak masuk dalam pertimbangan kita kalau sudah ngaji seperti ini karena apa yang diberikan Allah kepada kita ini sebatas sesuatu yang bermanfaat bermanfaat menurut siapa bermanfaat menurut Allah subhanahu padahal ya kan sesuatu yang bermanfaat itu kan menurut kita apa menurut Allah menurut Allah manfaat orangnya itu menungsa apa mengguguhi kursi Allah dan yang diberikan kepada kita itu sesuatu yang bermanfaat menurut Allah subhanahu itu yang pertama jadi kalau kita memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih ni'mat ingat ni'mat itu karena karena inisiatif Allah sendiri dan karena Allah ingin memberikan manfaat kepada kita berarti yang diberikan Allah kepada kita sebatas sesuatu yang bermanfaat menurut Allah bukan menurut kita kalau menurut kita kita ini selalu dipenuhi dengan nafsu, jadi ketika mengatakan sesuatu itu manfaat, sesuai dengan selera kita sesuai dengan keinginan manusia berarti kan kita gak menghargai Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kan si Nabi Musa alaihissalam dalam sempah munajatnya Allah subhanahu wa ta'ala ilahi kholakta adam ya tiga fa'alta fa'ka'i fa'asyukur ya Allah engkau menciptakan Adam dengan kehendakmu dengan kuasamu secara langsung ya tiga tangan ya Allah tangan bukan berarti kau tangan seperti kita tapi dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala fa'ka'i fa'asyukur bagaimana Adam bersyukur kepada engkau ya Allah kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah ya Allah engkau Nabi Adam engkau buat secara langsung bukan kayak kita kan Nabi Adam dibuat secara langsung dengan tanah oleh Allah bukan kayak kita dengan wasilah ayah ibu dan lain sebagainya ada proses yang berkelanjutan tapi kan Allah membuat Nabi Adam langsung maka Nabi Musa ya protes ya Allah Nabi Adam itu mulia diciptakan langsung oleh engkau dengan kekuasaanmu bagaimana Nabi Adam bersyukur kepada engkau ya Allah ya Allah ini bertanya ini tidak syukur Nabi Adam untuk kepada engkau ya Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nanti kau iklam annakuladhalika minni fa'kanat ma'rifatuhu syukuran ketika nanti kau siya annakuladhalika saat temani sekapiani khalku lan fi'lu segala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan menciptakan Nabi Adam secara langsung menciptakan kita dengan berantara bapak dan ibu kita maka minni semua itu dari aku dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala maka 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 dengan mengetahui itu ini termasuk dengan bersyukur artinya mengerti ini termasuk dalam kategori bersyukur bersyukur maka dari diantara cara kita bersyukur kepada Allah adalah mengetahui bahwa semuanya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala kancik Natiam gak ngonton kancik Natiam begitu diciptakan oleh Allah secara langsung tanpa melalui proses kayak kita gak ada ayah ibu kancik Natiam bersyukur karena apa kancik Natiam itu tahu bahwasannya segala sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika Nabi Musa protes Nabi Adam biaya syukuri langsung syukuri itu mengawahi di kalau bahasa kita kayak gitu Nabi Musa kan gak terima gak terima Nabi Adam dikawih langsung Nabi Musa kan enggak Nabi Musa kan melalui ayah dan ibunya Nabi Adam diciptakan Allah langsung gak terima ya Allah gimana Nabi Adam syukurnya dia diciptakan langsung bukan kayak kita yang lewat perantara ayah dan ibu kalau kamu tahu sesuatu itu dari aku dari Allah maka itu termasuk syukur kita tahu kalau segala sesuatu ini Allah yang punya berasal dari Allah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu juga sudah termasuk dalam kriteria orang yang bersyukur makanya kita sadar segala sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan segala sesuatu Allah bekerja sesuai dengan keinginan dan kehendaknya kita sadar betul itu ya maka itu juga termasuk dalam rangkaian syukur kita kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian terkait dengan kebahagiaan kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian orang bahagia bersama dengan Allah dengan berserah diri kepada Allah setelah mengetahui bahwasannya nikmat itu dari Allah kemudian nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini selantu senantiasa mendatangkan nikmat dan kita sadar terkait sifat Allah yang menyiksa ketika kita kufur menambah nikmat ketika kita syukur maka syaratnya orang bahagia bersama dengan Allah yang memberikan nikmat adalah bagaimana suka kita bagaimana bahagia kita pertama kita harus bahagia dengan Allah yang memberikan nikmat siapa yang ngasih nikmat Allah kita harus syukur harus bahagia siapa yang ngasih istri Allah subhanahu wa ta'ala meskipun gak tau modelnya kayak gimana pokoknya yang ngasih istri Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah syukur merasa bahagia siapa yang ngasih suami gak tau modelnya kayak apa sikap berlakunya kayak apa Allah yang ngasih yaudah syukur ada yang belum dikasih ada yang belum dikasih istri belum dikasih suami siapa yang belum ngasih istri siapa yang belum ngasih suami Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya bahagia akhirnya bersyukur bersyukur ya jelas karena kan kita kan sudah kita eh Musa segala sesuai itu segala sesuatu itu dari aku jenengan dikasih istri suami dari Allah ya kan gak dikasih istri belum dikasih suami belum dikasih istri juga dari Allah subhanahu wa ta'ala ini namanya bahagia bersama Allah yang memberikan memberikan nekmat kenapa karena konsepnya jelas segala sesuatu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala apapun dari Allah bukan berarti yang dikasih nekmat gitu kemudian itu dari Allah saya gak diwai nekmat gak dari Allah buat nenten gitu ya makanya yang dikasih istri yang dikasih suami alhamdulillah itu dari Allah yang belum dikasih ya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu harus kita sadari betul kalau kita mau bahagia kalau enggak ya susah terus ya kan apalagi yang satu suami yang ganteng yang satu gak ganteng yang satu yang cantik yang satu gak cantik lagi susah tambah jadi kalau kita gak bisa bahagia bersama Allah yang ngasih nekmat maka sulit untuk kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya disini ngerusullah maka haddus syukri pelanggaran yang syukur yang nomor luruh adalah yang nomor dua adalah kita harus merasa bahagia bersama Allah yang memberikan nekmat karena konsep awalnya Allah ngasih nekmat itu disesuaikan dengan manfaat yang tahu manfaatnya adalah Allah bukan kita kalau kita mengkriteriat mengkategorikan sesuatu itu manfaat dan tidak karena bersumber dari nafsu kita sendiri dan keinginan kita kalau Allah yang tahu manfaat dan tidaknya itu murni karena sesuatu yang hak sesuatu yang benar maka yang pertama ketika kita bersyukur kepada Allah ingat yang dikasih istri entah seperti apa sikap dan model berlagunya syukur Alhamdulillah yang ngasih istri Allah yang meskipun cerewet yang ngasih suami kadang royal syukur Alhamdulillah yang ngasih suami Allah yang belum dikasih syukur Alhamdulillah yang belum ngasih ini Allah subhanahu wa ta'ala sulit untuk bersyukur kalau tidak seperti itu maka dikatakan farfuka bilmunim maka secara adab secara tatakamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus seperti seperti itu ada pun terkait dengan aturan syariat aturan syariat terkait dengan kewajiban seorang suami kewajiban seorang istri dan lain sebagainya itu ada dalam aturan syariat intinya kalau memang seorang suami seorang istri sudah tidak konsisten lagi dalam sebuah ikatan rumah tangga tidak mau memenuhi kewajibannya ya harus di demo harus di demo kamu suami tidak tahu di demo tidak apa-apa karena kita mengikuti syariat dalam syariat ada aturan terkait dengan sebuah pernikahan bagaimana hak suami kepada istri bagaimana kewajiban suami kepada istri ataupun sebalik sebaliknya tapi konsepnya ketika kita mau bersyukur kepada Allah ingat bahagia bersama Allah yang ngasih nikmat berarti kalau kita bahagia bersama Allah yang ngasih nikmat tidak usah dipandang nikmat karena sudah lewat ini sudah lewat ini sudah tahap yang kedua dikasih apa oleh Allah merasa bahagia kepada Allah bukan kepada nikmat jangan merasa bahagia dengan nikmat yang sudah diberikan tapi bahagialah bersama Allah yang sudah memberikan nikmat dan juga jangan sampai jangan sampai kita merasa bahagia ketika Allah ngasih nikmat ketika Allah tidak mengasih nikmat kita tidak bahagia ini jangan sama maka konsepnya syaratnya orang bisa bersyukur ketika dia bisa berbahagia bersama Allah yang memberikan nikmat maka kalau sudah merasa bahagia dengan Allah yang memberikan nikmat dia tidak peduli dengan nikmat yang ia terima modelnya kayak apa istri yang dikasih Allah kepada kita sikapnya seperti apa suami yang dikasih Allah kepada kita dilakunya kayak apa dia tidak peduli lagi yang penting dia bersyukur merasa bahagia ini yang memberikan Allah dan juga merasa bahagia tidak peduli Allah ngasih nikmat atau tidak 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 merasa senang karena dia bisa bersama Allah dan Allah yang yang ngasih nikmat ketika dikasih Alhamdulillah tidak dikasih tetap Alhamdulillah karena bahagianya sudah bersama pun sudah bersama Allah yang ngasih nikmat kalau bahagianya masih terbatas pada nikmat dan memberikan nikmat berarti negatif nikmat senang negatif nikmat susah kalau bahagianya diukur dari nikmat berarti kalau itu nikmat suka bahagia kalau itu tidak nikmat tidak bahagia berarti perhitungannya nanti akan teruk rinci lagi kalau ini nikmat aku syukur senang kalau ini tidak nikmat tidak syukur kalau Allah ketika ngasih nikmat senang kalau Allah tidak ngasih nikmat malah ngasih musibah tidak senang dan tidak masuk dalam syaratnya syukur syaratnya syukur yang kedua adalah merasa suka merasa bahagia bersama Allah yang sudah ngasih nikmat hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Orang bisa bersyukur dengan nikmat tidak memperhitungkan nikmat dan tidak memperhitungkan kapan Allah memberikan nikmat kepada kita maka hal ini adalah salah satu ungkapan syukur yang yang sempurna karena orang bersyukur itu ada kalanya ketika perhitungannya dengan nikmat maka dia senang dengan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita sehingga dengan senangnya terhadap nikmat yang diberikan akhirnya dia lupa kepada Allah yang ngasih nikmat ketika jeningan dikasih istri yang soleha suami yang soleh itu juga ada bahayanya karena begitu anda cinta suka dengan istri atau suami yang soleh atau soleha dengan anak yang soleh dan soleh dan lain sebagainya bahaganya ketika jeningan suka disitu senang kalau nikmat maka suha kutih kita nikmat itu akan menghalangi kita dari Allah suhanahu wa ta'ala maka ada yang mengatakan anak istri ini fitnah ada yang mengatakan aduan adu wallagum awladukum aswajukum adu wallagum istri anak ini adalah musuh bagi kamu ada kan disitu maka ketika seseorang terlalu merasa nikmat dengan nikmat itu sendiri apakah itu anak apakah itu istri apakah itu suami ini kadang jadi musuh kenapa karena gara-gara menuruti istri menuruti suami menuruti anak akhirnya lupa kepada Allah suhanahu wa ta'ala ya gara-gara istrinya akhirnya ibadahnya menjadi menjadi gak semangat gara-gara suami ibadahnya akhirnya berhenti orang yang merasa bahagia dengan nikmat itu bahaya maka dikatakan karena ketika kita merasa bahagia dengan nikmat suatu ketika nikmat itu akan menghalangi kita dari bahagia bersama Allah subhanahu wa ta'ala bahagia bersama anak bahagia bersama istri boleh tapi suatu ketika kadang itu bisa menghalangi kita dari bahagia bersama Allah subhanahu wa ta'ala ya gara-gara menuruti anak gara-gara menuruti ibu juwil kadang ibadah dan lain sebagainya itu banyak terjadi bagi karena suatu ketika Allah ngasih nikmat kepada kita karena pemberiannya karena sifat memberinya suatu ketika Allah tidak memberi pasti kita akan merasa putus asa tapi kusya Allah tidak kasih biasanya memberi sekarang tidak kasih maka bisa Allah memilih tidak kasih ini kita akan terputus terputus dalam artian ada putus asa kusya Allah tidak memberikan apa-apa kepada kita Allah sudah tidak memberikan apa-apa kepada kita maka muncul rasa putus asanya maka berbahaya karena apa yang selain Allah itu dikatakan fana yang selain Allah dikatakan fana yang tidak fana yang tidak sirna hanya Allah maka berbahagia kepada sesuatu yang fana juga akan hilang jenang bahagia kepada anak istri suami keluarga bahagia bersama keluarga itu kan fana karena itu selain Allah tapi ketika berbahagia bersama Allah tidak mungkin akan hilang tidak mungkin akan berhenti tidak mungkin akan sirna karena Allah tidak akan sirna tapi yang selain Allah akan fana kalau kita ingin jadi orang yang agung yang mulia yang tidak akan pernah sirna maka jangan pernah merasa agung dan mulia dengan perhitungan manusia atau makhluk yang sirna karena manusia atau makhluk ini akan sirna maka jangan merasa agung jangan merasa mulia merasalah mulia bersama Allah karena Allah tidak akan pernah sirna jangan anda mulia merasa mulia karena punya suami yang soleh punya istri yang soleh ingat itu akan sirna anda merasa mulia karena punya anak yang soleh dan soleh dan lain sebagainya merasa mulia merasa tinggi derajatnya merasa bangga tapi ingat itu akan sirna karena itu bukan Allah subhanahu ta'ala maka ketika kita bahagia ya jangan terlalu ringan hanya gara-gara anaknya soleh dan soleh ya boleh bahagia bahagia gara-gara istri soleh atau suami soleh dan suami yang soleh boleh sebenarnya tapi bukan itu yang diinginkan Allah Allah kepingin bahagia bahagia bersama Allah subhanahu pada Allah kenapa ya tadi karena perhitungan bahagia kepada selain Allah itu sirna bahagia dengan istri suami akan sirna gak akan selamanya kadang tukaran barang padahal dulunya hidup semati dan lain sebagainya tapi ya itu tadi kalau kamu kepingin merasa bahagia terus bersamanya maka bahagialah bersama Allah bukan bersama yang selain Allah karena yang selain Allah akan syirna sementara Allah gak akan pernah syirna merasa bahagia dengan selain Allah pasti akan syirna merasa bahagia dengan pangkat akan syirna merasa bahagia dengan harta kemewaan akan syirna tapi kalau bahagia bersama Allah tidak akan pernah syirna maka gak usah tanggung-tanggung jadi syukur itu seperti itu jadi utamakan berbahagia bersama Allah yang kasih nikmat jangan pernah kita merasa bahagia dengan sebuah nikmat jangan pernah kita merasa bahagia ketika dikasih nikmat karena apa kelemahannya kalau kita bahagia dengan nikmat suatu ketika kita akan bisa terhalan dari Allah gara-gara menikmati nikmat 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 buju nikmat anak nikmat keluarga nikmat bond dunya nikmat bangkan akhirnya lalai dengan Allah maka ada yang mengatakan istrimu anakmu suatu ketika akan jadi musuh untuk kamu karena gara-gara istri gara-gara anak gara-gara suami ibadahnya lalai nikmat jadi ketika suatu ketika dikasih nikmat kita bahagia suatu ketika oleh Allah gak dikasih nikmat kita gak bahagia akhirnya yang muncul rasa putus putus asanya padahal orang yang berputus asa dari rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan dialah orang-orang kabur semua orang kabur yang putus asa dari rahmat Allah selama kita masih jadi orang mu'bin jangan pernah merasa putus asa terputus dari rahmat Allah subhanahu subhanahu at'ala hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu at'ala kemudian yang selanjutnya orang yang hanya memandang yang hanya bahagia dengan nikmat maka dia tidak masuk dalam kategori orang bersyukur ya kan orang cuma senang karun nikmat ya tidak senang dengan Allah yang kasih nikmat maka dia tidak masuk dalam dalam kategori syukur layab hulu fiha makna syukri asfan tidak pernah masuk dalam kriteria orang bersyukur ketika dia hanya bisa bahagia dengan adanya nikmat tidak bisa bahagia dengan Allah yang kasih nikmat kenapa karena bahagianya hanya dengan nikmat lah bilmuti bukan dengan Allah yang kasih nikmat makanya kepingin dati wah syukur bahagialah bersama almuti orang atau Allah yang kasih nikmat orang yang seperti ini hanya bahagia dengan lezatnya nikmat tidak pernah merasakan terkait dengan bahagianya bersama almuti Allah yang memberikan nikmat dan ini biasanya hanya egois egois arti orang yang hanya bisa bersyukur dengan nikmat maka suatu ketika gak dapat nikmat dia gak mau bersyukur ya kan gak mau bersyukur gitu ketika dikaruniai anak gitu anak yang gak soleh dia gak mau bersyukur ketika anaknya soleh syukur gak karuan syukuran barang begitu anaknya gak soleh gak mau bersyukur lagi berten kepingin yang dipandang adalah nekmatnya. Begitu anak ini memberikan kenekmatan, ya syukur. Begitu nggak memberikan kenekmatan, anaknya nggak soleh-soleh, nggak mau bersyukur. Istri suami juga sama. Begitu istrinya kelihatan soleh, suaminya kelihatan soleh, syukur. Alhamdulillah Ya Allah, engkau ngasih aku istri yang soleh, ngasih aku suami yang soleh, akhirnya syukur. Begitu istri dan suaminya nggak soleh-soleh, akhirnya ngeresuloh. Gimana Ya Allah, ini suami istri saya nggak soleh, nggak soleh. Maka orang yang seperti ini hanya menuruti latak, hanya menuruti nikmatnya saja. Sesuai dengan keinginannya. Bahwa itu non-makna syukri. Dan orang yang model seperti ini jauh daripada makna orang yang bersyukur. Asli ini orang syukur nggak ngotong iku, nggak model kayak gitu. Karena ketika syukur ini pertimbangannya adalah nikmat. Nanti kalau itu membawa nikmat syukur, kalau nggak membawa nikmat, nggak syukur. Ini kan egois ya. Begitu anaknya soleh, soleh, syukur. Begitu anaknya nggak soleh, nggak gilang syukur. Ini kan egois. Lihur dihi, manut karpe diwi. Ujuh yang ngurut maun. Suami istri juga sama. Istrinya soleh, syukur. Suaminya soleh, syukur. Begitu istri suaminya nggak soleh, soleh, nggak syukur. Ini kan sakar pe diwi. Maka orang yang seperti ini ngerti kanipun bahwa Pak Aydun dengan makna syukri. Dia jauh dari kategori orang yang bersuh, yang bersyukur. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT. Sebab sebenarnya kalau kita membahas nikmat, ini nggak akan pernah ada habisnya. Nggak akan pernah ada habisnya. Yang penting kita berusaha. Kita mengetahui bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita. Terus kenapa itu jadi nikmat buat kita. Dan kita harus sadar Allah punya sifat kalau kita bersyukur tambah nikmat semakin kita nggak syukur semakin kita sengsara. Terus yang kedua biar kita harus kita bisa bersyukur ada syaratnya. Syaratnya orang bersyukur itu syaratnya adalah dia harus bisa bahagia bersama Allah yang ngasih nikmat. Tanpa memperdulikan nikmat tanpa memperdulikan Allah ngasih nikmat apa Anda. Ya kan? Ya kemudian orang yang seperti inilah yang sudah masuk dalam kategori orang yang bersyukur. Maka saat ini kita harus menyadari. Kita harus menyadari kita sudah bisa bahagia belum bersama Allah yang ngasih nikmat. Oh khusia Allah yang ngasih nikmat. Akhirnya bisa bersyukur. syukurnya kepada Allah. Kepada Allah yang ngasih nikmat. Bukan nikmat yang diberikan kepada kita. Apakah itu harta apakah itu keluarga apakah itu anak apakah itu pangkat dan lain sebagainya. Itu gak dipandang. Yang dipandang adalah Allah yang ngasih yang ngasih nikmat. Maka dalam problematika kita dalam problematika hidup kita masing-masing dalam kemuskilan kehidupan kita masing-masing halangan rintangan yang menghiasi kehidupan kita masing-masing apakah dalam lingkup rumah tangga apakah dalam lingkup sosial dan komunitas kita atau pertumpulan atau jamaah kita ingat Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita sudah bahagia bersama Allah yang memberikan nikmat kepada kita maka apapun yang diberikan kepada kita pasti akan membuat kita bersyukur. Kita tentu ya anak jeralah gak soleh syukur Alhamdulillah masih dikasih anak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya istri jeralah yuk cerewet teka karu-karuan syukur Alhamdulillah yang ngasih istri cerewetnya kayak gini Allah Subhanahu Wa Ta'ala 27 jeralah royal rokok Alhamdulillah yang ngasih suami ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih harta Alhamdulillah yang ngasih harta ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi perimbangannya adalah Allah yang ngasih nikmat bukan memperhitungkan nikmat apalagi yang berhitungkan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kelapatan jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan sekilas hikmah fajar yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan mudah-mudahan temanku semuanya yang ada di Taiwan diberikan kesehatan dohir dan batin bisa melanjutkan aktivitasnya dengan lancar dimudahkan dalam segala urusannya Allahumma amin ya Rabbul Alamin dan juga keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan perlindungan diberikan penjagaan diberikan penataan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi keluarga yang harmonis keluarga yang diberikan dan juga keluarga yang yang terima kasih terima kasih Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah